Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Hai Pemirsa Go Healthy, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami berdua bisa kembali hadir ke hadapan Anda. Saya Messi Hanita dan saya Coki Sitohang. Kami berdua sehat walafiat dan kami harap juga Pemirsa Go Healthy sehat walafiat. Ya, betul sekali. Tema kita hari ini kita akan membicarakan nyeri dada bisa berkurang karena teknologi rasa. Ah, ini dia. Rasa nyeri dada memang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Namun salah satu pemicunya adalah aliran darah yang kurang lancar ke jantung. Seperti yang dialami oleh narasumber kami hari ini, beliau sering merasakan nyeri dada. Dulunya dalam satu minggu itu bisa nyeri dada sampai tiga kali loh Pemirsa. Nah, selain itu beliau juga punya riwayat gula darah dan kolesterol yang tinggi. Lantas, bagaimana keadaannya per hari ini? Kami mengundang Bapak Pranajaya ke Studio 3 Metro TV untuk program Go Healthy. Halo Pak. Halo. Salam sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Wah, syukurlah Pak. Dan abang kita yang satu ini yang selalu ditunggu-tunggu ada Bang Paiden. Apa kabar Bang? Dah sehat Mbak Mesti, Mbak Ancoki. Ini Bapak orang aktif loh Mesti. Iya, iya. Dari, yang kami dengar ceritanya Pak ya, bahkan dari usia muda Bapak juga rutin melakukan cek kesehatan. Tapi apakah itu karena didorong kewajiban dari kantor Bapak? Memang kalau mengenai pemeriksaan kesehatan itu ya, kebetulan kantor kita juga bergerak di bidang kesehatan. Jadi memang ada semacam aturan lah, bahwa kita secara berjangka diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagus. Dari usia muda sekali Pak ya? Ya, sekitar mungkin 34-35 malam. Sekarang umur Bapak? Alhamdulillah sekarang ke-57. 57. Berarti sudah puluhan tahun melakukan cek kesehatan rutin. Rajin gitu ya Pak ya. Rajin, ya. Bapak ini termasuk orang yang cukup aktif ya, dan masih sibuk sampai sekarang. Aktifitasnya apa aja nih Pak? Sekarang ini saya aktif sebagai konsultan. Oke. Project Manager. Pak Prana, kapan Bapak mulai mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh Bapak, khususnya ketika muncul nyeri di dada? Ya, sekitar 2019-an mulai terasa, memang saya harus akui pola hidup saya nggak begitu sehat gitu ya. Banyak keluar, banyak makan yang enak-enak. Nge-istirahannya gitu lah ya, kalau bukannya makanan itu. Jadi, 2019 itu memang sudah mulai terasa, ada rasa nggak enak di dada, saya pergilah ke rumah sakit kan, periksa mulai dari treadmill, USG, sampai di-scan. Ternyata ada penyempitan ya. Baru penyempitan? Penyempitan saat itu. Nah, belakangan ini sekitar bulan-bulan Januari lah ya, habis tahun baruan itu, saya agak sering lagi merasakan sakit itu. Kayak apa sih pas sakitnya? Boleh digambarkan? Kayak pegel, pegel tapi kayak yang ketekan gitu ya, kadang di depan sini, kadang-kadang juga di belakangnya, di punggung yang terasanya. Terus tambahan masalah saya itu, saya sering sekali kesemutan, walau hanya cuma di tangan kanan ya, tapi agak sering, tetap kesemutan sekali. Nah, yang paling mengganggu saya tuh kalau tidur, saya tuh seminggu tiga kali, empat kali bisa tiba-tiba mendadak kena keram kaki. Betis, betis ya? Betisnya itu ketak gitu, cetut gitu, langsung kaget kebangunan. Itu sakit sekali. Padahal tidak sedang bergerak ya Pak ya, lagi tidur kondisinya ya, tapi tiba-tiba bisa keram. Saya memang ada rewet gula ya, gula darah saya sekitar 200-an saat itu. Salah satu kenalan saya ya, saat saya melakukan terapi lain di rumah sakit, dia memang menganjurkan bahwa, coba deh Bapak coba teknologi laser. Oh disarankan begitu? Ya. Oke. Dia ini suami istri katanya sudah pakai, dengan keluhan yang hampir sama dengan saya lah saat itu. Jadi, saya memang memutuskan untuk membeli teknologi laser ini dan saya pakai. Alhamdulillah nih, gangguan-gangguan yang paling terasa itu sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Jadi, sejak kapan Bapak menggunakan teknologi laser? Sejak Desember 2021. Baru, baru saja sebenarnya menggunakan, tapi rutin Bapak pakainya? Saya memang percaya ya, kalau teknologi laser ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi, sambil pakai teknologi laser ini saya juga berusaha memperbaiki kualitas hidup saya. Bagus banget. Pola makan. Makanan-makanan saya kurangi, aktivitas bergerak saya tambahkan gitu ya. Pengobatan saya dengan cara yang lain di rumah sakit juga saya masih lanjutkan. Bapak masih mengikuti anjuran dokter? Masih. Bagus. Masih saya lanjutkan. Jadi, saya percaya kombinasi dari semua itulah yang bisa membuat saya sekarang merasa jauh lebih baik seperti ini. Lebih sehat, lebih bugar. Iya, lebih bugar. Kesemutannya sudah tidak pernah nih, ya kan? Mantap. Keram di kaki waktu tidur, saya tidak pernah lagi. Alhamdulillah. Nyeri di dada ini, mungkin dua minggu sekali kadang-kadang ada. Ya, kayak esir aja, tapi enggak sampai cetut, sampai sakit banget gitu. Ada berapa penyumbatan di jantung Bapak? Kalau scanning terakhir itu ada tiga. Gula darah tinggi ya, walaupun belum bermanifestasi pada diabetes, itu sudah menyebabkan proses pengentalan darah. Membuat sel-sel yang ada di dalam cairan darah kita, kan ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain-lain itu menggumpal. Nah, ini sudah memulai proses penyumbatan pembuluh darah. Ketika prosesnya berlangsung puluhan tahun, tadi Pak Prana cerita, 20 tahun itu proses penyumbatannya sudah berjalan. Dan betul ketika diperiksa, wala, ada gitu. Kemudian beliau merubah makanan, merubah pola hidup, kemudian menggunakan teknologi laser. Pengobatan tetap jalan, ya, pengobatan tetap jalan karena semua bekerja bersama, ya. Teknologi laser membantu apa? Membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga arteri atau pembuluh darah terbuka. Memang yang diarahkan di sini. Tapi ketika terbuka, berarti aliran darah di sini lebih lancar, di pergelangan tangan itu lebih lancar. Kedua, dia membantu mengurai penggumpalan trombosit. Ketika trombosit menggumpal itu sel-sel darah merah yang lain juga ikut menggumpal itu. Ketika terurai, maka gula yang diantar oleh sel darah merah, itu bisa dipakai sama sel-sel tubuh kita. Kemudian apalagi dia merangsang mitokondria sel untuk membakar gula sebagai energi. Oksigen pun bisa dipakai dalam proses pembakaran itu, makanya lebih segar. Itu sebabnya ketika dipakai rutin, teknologi laser ini bersamaan dengan pengobatan redokter dan peladuk sehat membantu menurunkan gula darah, meningkatkan kualitas hidup, sampai tadi membantu mengurangi nyeri di kaki kram, sama kesemutan. Itu semua ceritanya karena masalah pembuluh darah. Saya kira ini bisa Anda contoh dan mulai bertindak sekarang juga. Bagi Anda nih, yang ngerasa nyeri dada, punya keluhan yang sama dengan Pak Prana, mendingan yang dilakukan pertama adalah medical check-up. Begitu ya, biar kita tahu kondisi tubuh kita seperti apa, baru kita bisa atasi ya. Hari ini, ini informasinya nih, sangat berguna sekali bagi Anda. Kita akan memberikan voucher di skor 50% untuk Anda. Ini hasil kerjasama dari GoHealthy dan juga rumah sakit mitra keluarga Kalidaris. Pemirsa tetap bersama kami untuk mendengarkan obrolan lanjutannya. Tetap di GoHealthy. Didukung oleh Kembali lagi di GoHealthy dan tentunya kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Prana. Nah, Pak Prana ini sekarang usianya 57 tahun. Pak Prana adalah orang yang aktif dan juga memang orang yang rajin juga dalam memeriksa kesehatan. Ketika memilih menggunakan teknologi laser, apakah menurut Bapak saat itu, Bapak berpikir ini akan membantu mengurangi nyeri dada Bapak? Saya ini kebetulan bidang profesi saya memang di kesehatan. Saya cukup memiliki pengetahuan juga lah tentang alat kesehatan ini. Saya pelajari memang secara proses penyembuhan dan perbaikan yang ditawarkan oleh teknologi laser ini kan memang sesuai dengan apa yang di pengetahuan saya itu cocok. Makanya saya coba teknologi laser ini memang bisa membantu saya dengan keluhan saya yang sangat mengganggu saat itu. Keluhan-keluhan tadi hilang? Kalau secara apa yang saya rasakan, keluhan nyeri di dada itu hampir hilang. Kesemutan memang Alhamdulillah sudah tidak pernah lagi. Nah, terus keram di kaki juga saya sudah tidak ada lagi. Jadi saya memang tiga hari sebelum datang ke sini, saya juga pengen bikin pebuktian dong. Betul. Nah, saya pergilah ke laboratorium. Ya, saya periksakan itu kolesterol saya, lemak saya, gula darah saya. Alhamdulillah semuanya turun. Belum bagus ya, jujur, tapi turunnya sudah banyak sekali. Bagus, bagus. Pak, lanjutkan Pak. Tingkatkan lagi, jangan menyerah dan jangan bosen mengubah pola hidup yang jadi lebih sehat. Karena itu pasti akan berdampak ke kualitas hidup Bapak. Sekarang Bang Paidon, saya minta tolong jelaskan kembali kepada pemirsa bagaimana mekanisme atau cara kerja teknologi laser ini. Yes, ini yang terjadi pada darah Anda yang nantinya menyebabkan masalah seperti yang dialami Pak Ranajaya. Coba lihat. Kalau kita suka mengkonsumsi gula atau makanan bergula, gula darah kita itu lengket gitu. Dia, darah kita mengental dan dia menggumpal. Nah, menggumpal terjadi agregasi trombosit. Katakanlah mulainya umur 35. Ini bayangin nggak kondisi gula seperti ini bertahun-tahun di dalam badan Anda. Kondisi darah Anda bertahun-tahun seperti ini. Proses penyumbatan terjadi pelan-pelan. Kemudian kalau kayak begini kan sel darah merah tidak bisa nganter oksigen, nggak bisa nganternutrisi. Kolesterol Anda juga mungkin di situ nyangkut lengket, nggak bisa dipakai. Fisik Anda nggak optimal. Nah, penyumbatan ini nanti bermanifestasi ada yang di jantung, tadi langsung berasa ya, berasa mulai cetut-cetut. Nah, ketika dibiarkan nanti risikonya sama. Ada yang di tangan semutan, di kaki. Bisa kena jantung, bisa kena stroke, bisa kena gagal ginjal. Laki-laki mengalami impotensi. Nah, ketika Pak Prana menggunakan teknologi laser, teknologi laser itu diarahkan ke pergelangan tangan. Kemudian ya Pak Mam bantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, darah itu menjadi lebih encer karena tubuh berusaha mengencarkan secara natural. Kemudian si agregasi trombosit ini, proses fibrinolisisnya dibantu, agregasinya itu dipecah. Kemudian apa yang terjadi, nanti bentuk darahnya kira-kira seperti ini. Ya, dengan bantuan teknologi laser. Gula darahnya menjadi turun, kemudian kolesterol turun, kemudian sensasinya juga bisa berkurang. Kenapa? Perbaikan pada jaringan syaraf. Kalau kesemutan itu sudah terjadi masalah pada syaraf dan yang biasa dialami penderita diabetes. Disebut dengan neuropati diabetes. Yang keram di kaki juga bisa berkurang rasanya. Kemudian risiko dari serangan jantung bisa kita kurangin. Nanti Anda pakai, bekerja sama dengan obat-obatan. Maka ketika Anda menggunakan obat-obatan, tetap periksakan kesehatan Anda. Badan Anda sudah membaik, tentu dokter akan mengurangi obat. Betul ya? Ngapain diterusin gitu? Tapi kalau misalnya nggak cocok, belum respon, dokter akan membantu Anda mengatur obat. Selalu konsultasi sama dokter Anda, ubah makanan Anda untuk orang diabetes. Olahraga juga kembali dikerjakan. Teknologi lasernya dipakai dan mudah-mudahan bisa membaik. Seperti yang dialami Pak Prana ini. Ini bukti kok, yang dialami oleh Pak Prana ini ya Bang Paidon adalah satu bukti nyata. Demikian juga dengan pemirsa kami di sana yang juga punya perubahan pola hidup. Dan Anda pasti merasakan lah, perubahan ini nggak main-main gitu, signifikan. Tapi ini cek dong, ini kondisinya nih, gula darahnya. Kamu gimana, bagus nggak? Bagus, saya baru cek kemarin ini. Oh gitu? Iya, tapi khusus buat saya mandiri. Cuma kalau buat pemirsa, kita mau kasih voucher diskon 50% mesti. Betul sekali. Nanti di akhir acara kita akan berikan untuk Anda. Dan ini hasil kerjasama dari GoHealthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalidara. Kalau tadi Bang Paidon udah jelasin kepada Anda bagaimana cara kerja dari teknologi laser. Nah, ini untuk meyakinkan Anda bahwa Anda harus memilih teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Ini akan dijelaskan lagi nih, sama Coki dan juga Mas Panji. Pemirsa hati-hati, kalau sudah ada mulai nyeri-nyeri, keram-keram, awalnya kayaknya ringan aja. Cuman tangan kok. Kesemutan. Kesemutan. Mas, sebenarnya ini kan adalah tanda-tanda awal. Yes, yang artinya menunjukkan bahwa aliran darah atau bahkan kualitas darahnya ini tidak baik. Apalagi kita harus semakin waspada kalau ternyata kesemutan atau keram tersebut ternyata dirasakan di area dada. Aduh, hati-hati. Jantung itu di situ. Itu dia, makanya. Karena yang namanya serangan jantung, ini kan tidak pernah kasih kabar. Kalau kasih kabar nanti berkabar jantung katanya. Betul, betul. Makanya lebih baik dari kita cegah dari sekarang. Kita jaga kesehatan jantung kita dengan memastikan kualitas darah kita, aliran darah kita ini baik. Tentu saja pola hidup sehat menentukan kualitas darah. Betul. Tapi kehadiran teknologi akan membantu Anda. Dan kabar baik bagi Anda pemirsa di rumah, teknologi laser hadir untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Karena ketika kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, ini dapat membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi yang namanya obat-obatan, kemudian pola hidup sehat, itu bisa jalan, tapi teknologi lasernya membantu. Teknologi low level laser ini, ini kan bisa membantu untuk melancarkan aliran darah. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk makan yang lebih sehat, buah-buahan, vitamin, dan bahkan termasuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter, ini kan nantinya akan penetrasinya, distribusi nutrisi, oksigen, semuanya jadi lebih optimal. Sekarang untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi low level laser menjadi lebih praktis, mudah digunakan, cukup dipakai di garis pergelangan tangan jika Anda menggunakan dokter laser. Dan tidak mengambil waktu Anda berlebihan, karena hanya 15 sampai 60 menit per sekali pakai. Betul, dan satu hari cukup dua kali saja, pagi dan juga malam hari. Yang artinya Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Satu keluarga lebih sehat, jadinya lebih hemat. Dokter laser tipe Perfection Plus ini hadir dengan tiga warna laser. Yang pertama yang merah ini panjang lombangnya 650 nanometer, yang biru ini 477 nanometer, dan yang kuning ini 590 nanometer. Nah, ketika dikombinasikan dengan 10 titik mata laser pada titik akupuntur di garis pergelangan tangan kita, nantinya ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Oh, itu kenapa ditaruhnya di pergelangan tangan kiri ya, Mas? Betul. Karena nantinya ini 10 titik mata lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nada kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser di bawah ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Sekarang Anda bisa menggunakan teknologi yang ada di tangan Anda, yaitu handphone Anda, bisa diambil dulu, kemudian bisa difoto nih nomer telepon yang ada, dan juga website kami, atau yang paling bagus, hubungi kami sekarang juga nih, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa Anda masih menyaksikan Go Healthy. Nah, rasumber kami Bapak Pranajaya, usia 57 tahun, seorang profesional di bidang alat kesehatan. Paham betul tentang teknologi-teknologi yang ada di bidang alat kesehatan. Beliau memilih teknologi laser karena dipercaya oleh beliau saat itu bisa menolong, membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Bang Paidon, ini ternyata Bapak itu bukan cuma sakit di bagian dada saja, nah ini kolesterolnya nih, katanya tinggi, udah gitu gula darahnya juga tinggi. Kemarin dicek, udah pada turun semua. Betul, ingat tadi yang dikerjakan Pak Prana itu adalah semuanya dikerjain, obatnya dikerjain, terapinya dikerjain, makannya diubah, olahraga mulai jalan. Dan, kemudian ketika menggunakan teknologi laser, salah satu kata kuncinya adalah ketika terjadi perubahan pada pembuluh darah dan darah. Perubahannya apa aja? Pertama, dia merangsang produksi oksida nitrit atau nitrit okside. Bahannya sendiri, nitrit itu dari makanan, dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanya dikasih bahan bakunya, nanti teknologi laser membantu untuk membuka pembuluh darah. Ketika oksida nitritnya terangsang, pembuluh darahnya terbuka, nih bayangin, kalau pembuluh darah terbuka, berarti tahanan di pembuluh darah turun, tekanan darah kita bisa turun. Ketika pembuluh darah terbuka, maka tubuh secara otomatis mengisi rongga yang kosong dengan cairan diisi, jadi terjadi pengenceran. Nah, ketika terjadi pengenceran juga, berbarengan teknologi laser yang sama mengurai agregasi trombosit, merangsang proses fibrinolisis. Jadi, sel-sel darah itu terurai. Ketika terurai, sel darah merah yang menghantar gula, bisa menghantar masuk ke pembuluh darah terkecil, yang namanya kapilet. Gulanya bisa dipakai, maka gulanya turun. Kemudian, kolesterol yang tadinya menggumpal gitu, bang, kebuka, kurang terurai. Kolesterolnya bisa dipakai. Ketika terjadi pengenceran, maka pengentalannya berkurang. Jadi, itu yang dialami Pak Pranaya, mungkin juga bisa Anda alami nantinya. Sehingga, ketika Anda lakukan semuanya dengan lengkap, sekali lagi, obatnya dikonsumsi, makan sehat dikerjakan, olahraga dikerjakan, teknologi laser dipakai, mudah-mudahan Anda menjadi lebih sehat. Nah, nanti dievaluasi pakai lab, konsultasikan lagi kepada dokter Anda, ketika semua sudah turun, supaya apa? Mungkin dokter Anda nanti yang taruh, oh ini sebaiknya dikurangi dosis obatnya. Mungkin-mungkin nanti, pada beberapa orang yang kita dengar, obatnya tidak dipakai lagi gitu. Kalau Anda memang sudah bisa menjalankan pola hidup sehat, tetap diperiksa lagi, tetap dikontrol lagi, dan tetap teknologi laser-nya dipakai, sehingga nanti kualitas hidup Anda lebih baik. Tadi pemeriksa sudah dijelaskan juga ya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana teknologi laser ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Nah, ini Pak Prana juga sudah merasakan ya, selain Pak Prana ada juga yang terbantu kesehatannya, yuk kita simak yang ini. 2018, jantung saya sakit, sebelah kiri, sampai tembus ke belakang, saya cek, nyatanya ada pengentalan darah. Tadinya tidurnya juga kurang enak, begitu pakai itu secara satu bulan, merasa enak tidur, dan dada juga udah nggak ngerasa sakit. Sampai saat ini, saya makan obat cuma satu minggu, satu kali. Kalau lagi 2019, satu hari, satu. Sakit kepala pun sekarang saya nggak makan obat sakit kepala. Kalau saya sakit kepala, saya cukup pakai yang dihidung malam. Saya colok, satu jam, pagi saya bangun, sudah hilang sakit kepala ini. Satu lagi orang yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Pak Prana, Anda kelihatan fit, sehat, bugar, keputusan yang Anda ambil dalam video juga adalah keputusan yang benar, yang kami sudah dengar tadi. Apa harapan Bapak di usia 57 ke depan ini? Saya ingin kualitas hidup yang baik, di sisa umur ini nggak sakit-sakitan, tetap semangat bisa menjalankan aktivitas saya tanpa ada halangan apa-apa. Ada saran nggak Bapak untuk pemirsa mungkin yang sekarang ini sedang menonton dan punya keluhan yang sama sama Bapak seperti dulu? Pertama, kalau kita memang punya kecenderungan, pola hidup kita memang kurang bagus, di usia berapapun periksakanlah kesehatan. Kesehatan, dajin-dajin, itu mendekat cekap itu sangat perlu sekali. Dan kalau memang diperlukan gitu kan, kita selain pergi ke dokter, pakailah teknologi laser ini yang memang sudah terbukti banyak yang terbantu dalam hal peningkatan kualitas kesehatannya. Yang tentunya juga bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Orang pinter belajar dari kesalahan sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Nah jadilah bijak atau minimal jadi pinter lah ya soal kesehatan ini. Kita harus mau melakukan pencegahan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengubah gaya hidup kita. Mau memilih makan yang sehat. Makan buah 3 kali sehari. Kalau Anda sudah punya masalah dengan diabetes, hipertensi, kolesterol, periksakan lagi sekali lagi yang lengkap. Kemudian konsultasikan sama dokter Anda. Ketika dokter Anda merasakan obat konsumsi, ikutin aturan mainnya. Cek lagi nanti apa kata dokter Anda. Ubah makanannya, lakukan olahraga. Kemudian gunakan teknologi laser jika ada dana. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda sedang membantu tubuh Anda untuk mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan masalah darah dan pembuluh darah. Membantu proses pengobatan dan mencegah komplikasi. Gunakan teknologi laser sekarang juga dan biarkan sehat menjadi milik Anda. Amin. Bapak-bapak terima kasih. Salam sehat buat semuanya dan salam untuk keluarga. Baik, sesuai dengan janji kita, voucher 50%nya akan kita hadirkan sekarang dan ini adalah untuk medical check up Anda. Hasil kerjasama dari Go Healthy. Dan rumah sakit mitra keluarga Kalidars tentunya. Sebelum kita pamit tentunya langsung saja kita simak bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Coki dan juga Mas Panji, silakan. Usia narasumber kami memang sudah tidak muda lagi dan di usia 57 baru menggunakan teknologi laser. Padahal kita yang muda-muda sudah boleh pakai. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita sadar bahwa kita memiliki faktor eksiko, misalnya ada faktor genetik keturunan orang tua kita atau keluarga kita. Atau kita sadar bahwa kita memiliki pola hidup yang kurang baik atau kurang sehat. Nah sebenarnya ini adalah waktunya untuk kita menggunakan teknologi laser sedini mungkin. Karena memang teknologi low level laser ini memang kan sudah terbukti. Sudah banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan kita. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan bentuk dari teknologi laser ini sudah ada dalam sebuah alat kesehatan. Nah ini yang paling penting nih. Jadi ketika Anda memilih alat kesehatan, pastikan alat kesehatan yang Anda pilih ini terdaftar. Dan memiliki nomor izin ada resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Dengan adanya nomor izin resmi seperti ini, jadi pemirsa juga bisa tenang menggunakannya. Tidak perlu khawatir. Betul, apalagi kan setiap hari ini kami hadir di hadapan Anda, pemirsa di rumah, sudah 4 tahun. Karena kami ingin memberikan informasi, edukasi kesehatan, bahwa ada loh teknologi yang bisa membantu diri Anda dan juga keluarga untuk hidup lebih sehat. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari dokter laser. Nah cara mendapatkannya adalah semudah Anda mengangkat handphone Anda sekarang. Yes, dan sekali lagi, jika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga bukan hanya memiliki alat kesehatan ini saja, tapi Anda juga akan mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Jadi langsung saja ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser untuk membantu kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton!